Dinas Perhubungan Kota Denpasar menggelar apel siaga posko terpadu pengawasan dan pengendalian angkutan natal 2021 dan tahun baru 2022 Jumat pagi di terminal hubung Denpasar. Dalam kegiatan apel dan operasi terpadu ini guna mengingatkan kepada stakeholder terkait untuk waspada mengantisipasi lonjakan pergerakan lalu lintas angkutan jalan maupun angkutan laut di pelabuhan pengumpan lokal di Kota Denpasar. Sebanyak 150 personel akan disiagakan di 5 titik posko terpadu yang digunakan dalam operasi mulai tanggal 18 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Ada pun kelima posko tersebut diantaranya pos terminal hubung, pos umanyar, pos catur muka, pos pelabuhan laut sanur, dan pos pelabuhan laut serangan. Dinas Perhubungan Kota Denpasar bekerjasama dan bersinergi dengan jajaran kepolisian, TNI, Organda, Operator, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan BPBD Kota untuk melakukan atensi bersama sehingga warga kota ataupun warga yang melintas ke Kota Denpasar dan wisatawan Nusantara yang menikmati liburan di Kota Denpasar dapat terlayani dengan nyaman, aman, dan selamat, serta disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ini dalam rangka mengantisipasi angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Nah ini melalui tim atau apel posko terpadu ini kita mengingatkan stakeholder terkait untuk waspada mengantisipasi lonjakan kenaikan pergerakan lalu lintas angkutan jalan maupun lonjakan lalu lintas dan angkutan laut di pelabuhan laut pengumpan lokal Kota Denpasar. Salah satu sopir bus belum mengetahui akan adanya lonjakan penumpang pada saat libur Nataru. Ia mengungkapkan selama pandemi COVID-19 penumpang sepi menggunakan angkutan kota dalam provinsi. Ia berharap pandemi COVID-19 cepat berlalu dan ekonomi cepat pulih kembali. Usai menggelar apel siaga posko terpadu, Kadis Perhubungan bersama jajaran langsung menggelar pemeriksaan surat-surat kelengkapan perjalanan kepada para sopir angkutan kota dalam provinsi di Terminal Ubung Denpasar. Terima kasih telah menonton!